Intro Assalamualaikum, aloha guys Di video kali ini kita mau lihat bagaimana salah satu masjid bersejarah di Indonesia Dengan arsitektur yang megah dan unik guys Dan kebetulan juga masjid ini berada di kota Medan guys Jadi langsung aja kita masuk yuk Kita lihat Let's go Intro 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 Masjid Raya Al-Mashun dibangun pada tahun 1906 Dan merupakan salah satu bangunan cagar budaya di kota Medan Serta menjadi jejak kejayaan Kesultanan Delhi Bangunannya menunjukkan perpaduan gaya arsitektur Timur Tengah, India, dan Spanyol Menara masjid yang menjulang tinggi semakin menunjukkan kemegahan bangunan yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Makmur Al-Rashid ini Lokasi masjid ini berada di jalan Sisi Ngamangaraja, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan Dan hanya berjarak 200 meter dari Istana Maimun yang merupakan Istana Kesultanan Delhi Pembangunan Masjid Raya Al-Mashun Medan menghabiskan biaya sebesar 1 juta gulden yang ditanggung oleh Kesultanan Delhi Namun, dikutip dari Tengku Lukman Sinar dalam bangunan dan runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur Dana pembangunan masjid ini juga dibantu oleh seorang saudagar dari etnis Tionghoa bernama Cong Afi Arsitektur Masjid Raya Al-Mashun dirancang oleh ahli asal Belanda yaitu Theodor van Aert Selanjutnya, proses pengerjaannya dilimpahkan kepada J.A. Tingdemen Theodor van Aert juga dikenal sebagai perancang Istana Maimun dan juga turut membangun pemugaran Candi Borobudur di Jawa Tengah Karena bangunan Masjid Raya Al-Mashun ini memiliki gaya arsitektur Timur Tengah, India, dan Spanyol Maka tak heran perpaduannya bisa menghasilkan nilai estetika dan etika yang tinggi Dilansir dari KSM Tour Sejak dibangun sampai saat ini, Masjid Raya Al-Mashun belum pernah direnovasi Dulu, Pemda Sumatera Utara pernah merencanakan untuk renovasi bagian-bagian masjid yang telah rusak dimakan usia Namun karena ditentang berbagai pihak yang khawatir nilai-nilai seni dari gaya arsitektur asli bangunan ini hilang Akhirnya, pemerintah hanya menambah sarana penunjang masjid saja Itulah sebabnya bangunan masjid ini masih tetap utuh dan terjaga keaslian bangunannya Seperti bentuk aslinya ketika dibangun Sehingga ditetapkan sebagai warisan cagar budaya Masjid Raya Al-Mashun juga masih menjadi pusat kegiatan agama Sekaligus ikon pariwisata sejarah dan agama di kota Medan Oke, thank you guys yang sudah menonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat dan bisa membantu memberikan referensi untuk lokasi wisata bersama keluarga maupun sahabat Apalagi ini kita sedang wisata religi ya Bantu support kita terus ya guys Like jangan kelupaan Jika kalian suka, kemudian share jika dirasa bermanfaat Dan subscribe kita juga Sampai ketemu di video selanjutnya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh